Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan saya Dea di Galeri Senapan Angin Oke untuk kali ini saya akan membahas untuk spek-spek Senapan Angin Mauser OD38 ya Dan pastinya saya itu akan memberi harga promo untuk di bulan Juni ini ya Intinya jika kalian penasaran dengan spek-speknya dan juga penasaran dengan harga promonya Tonton video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe Oke langsung saja kita mulai mereviewnya ya Ya kita akan mulainya itu dari ujung depan dulu ya Kita akan membahas dari bentuk laras dan juga panjang larasnya Untuk larasnya ini menggunakan laras baja simple ya Untuk larasnya ini tidak dilengkapi dengan serombong ya Larasnya itu langsung Dan untuk panjang larasnya panjangnya itu 60 cm Alurnya alur 12 ODnya 14 Dan untuk tabungnya ini Tabungnya ini menggunakan tabung OD38 ya Tidak menggunakan tabung Venom atau tabung GSM Tapi menggunakan tabung OD38 Dan untuk apa namanya di ujung laras ini Di ujung laras itu ada penutup laras ya Dan penutup laras itu sebagai variasi Tapi bisa juga kalian itu ganti menggunakan peredam ya Intinya kalau kalian itu suka yang senyap-senyap itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam Dan untuk di setiap pembeliannya di galeri senapan angin itu akan kasih kalian bonus peredam yang super senyap Dan untuk di ujung tabung Dan untuk di ujung tabung ini Ya dan di antara laras dengan tabung itu sudah dilengkapi dengan Dengan dua cincin laras ya Di sini itu sudah dilengkapi dengan dua cincin laras Dan cincin laras ini berfungsi sebagai mempererat antara laras dengan tabung Sehingga itu tidak akan goyang-goyang ya Intinya itu kalau sudah dilengkapi dengan cincin laras itu akan aman Intinya tidak akan goyang-goyang dan pastinya Kalau kalian digunakan untuk berburu itu akan tepat sasaran Misal di sini itu tidak dilengkapi dengan cincin laras Itu laras dan tabungnya akan goyang-goyang ya Dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu tidak akan tepat sasaran Makanya itu di sini itu dilengkapi dengan dua cincin laras Agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu ya Ya dan untuk bagian chambernya ini Chambernya ini menggunakan chamber dural seri 6 semi CNC ya Dan untuk pengisian turunnya pengisiannya itu ada di tengah-tengah chamber Dan untuk pengisiannya itu bisa kalian isi dengan magazine Juga bisa kalian isi dengan single suit Nah intinya itu pengisiannya itu ada dua pengisian ya Intinya kalau kalian isi itu sesuai selera kalian Bisa kalian isi dengan magazine juga bisa kalian isi dengan single suit gitu Dan untuk bagian tarikan, untuk tarikannya ini menggunakan tarikan grandel ya Ini tuh masih menggunakan tarikan grandel Belum menggunakan tarikan jet lever Tapi sama-sama mudah ya Intinya tarikannya itu mudah Ya dan untuk bagian stand power, untuk stand powernya ada di sebelah sini ya Kalau yang small game itu untuk buruan kecil ya Kalau yang big game itu untuk buruan besar gitu Ya dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pastinya ada di manometer ya Untuk manometernya itu ada di bawah sini Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Misalnya kalau anginnya itu sudah mencapai 1000 itu buruan kalian isi ya Jangan sampai di nolkan Biar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet Dan untuk tapunya itu tidak mudah bocor gitu Jadi lanjut kita bahas ke bagian bawah ya Kita bahas ke bagian trigger Untuk triggernya ini menggunakan trigger klasik ya Karena di senapan angin itu ada 2 trigger Ada trigger max dan juga ada trigger klasik Tapi kalau yang ini itu masih menggunakan trigger klasik ya Dan untuk di atas trigger itu sudah dilengkapi dengan safe 3 trigger atau pengaman picu Yang fungsinya itu sebagai pengaman ya Jika kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini Kalian itu bisa amankan dengan memencet pengaman picu atau safe 3 trigger Biar senapan angin kalian itu pastinya tidak dipakai sembarang orang ya Misalnya dipakai anak-anak itu akan bahaya banget Karena senapan angin ini itu bukan mainan ya Intinya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini Kalian bisa amankan dengan memencet pengaman picu atau safe 3 trigger Ya lanjut kita bahas ke bagian apa namanya Bagian dalam ya kita bahas ke bagian popor Ya untuk popor ini menggunakan popor klasik yang terbuat dari bahan kayu mali Sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah ya Dan untuk apa namanya popor ini sudah di finishing berwarna coklat Intinya itu cantik banget Dan pastinya di belakang popor ini sudah dilengkapi dengan sandaran bahu Yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya Empuk banget saat kalian gunakan untuk berburu gitu Ya kita lanjut bahas ke bagian harga untuk senapan angin ini ya Ya dan untuk harganya itu ada harga promo di bulan Juni ini ya Dan untuk harganya itu cuma 2.150.000 saja ya Dan pastinya kalian itu sudah di apa namanya sudah dapat bonus telebestel dan juga mendapatkan kelengkapannya Intinya ada 7 kelengkapan ya dan diantara kelengkapannya itu ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazin, peredam dan juga STKS TKS ini ada 7 bonus ya intinya cepat-cepat kalian order jangan sampai kehabisan senapan anginnya Dan untuk kalian yang di luar Maluku dan Papua itu cepat-cepat kalian order juga biar tidak kehabisan harga promonya ya Dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin ini kalian itu bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini Dan untuk cara pembayarannya itu ada 2 cara ya ada cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat Dan untuk cara COD itu pastinya gampang banget ya kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP kalian bisa dikenakan DP sebesar 100 ribu saja untuk tanda jadi keseriusan anda Dan untuk cara transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi Oke itulah sedikit review dari saya jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di like Untuk kritik dan saran tulis di kolom komentar Saya Dia, pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh